bismillahirrahmanirrahim kuntilanak naik pesawat naik pesawat ke Lampung Barat jika antunna umat Muhammad jawab salam saya dengan semangat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala atsyafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ud kepada jajaran Dewan Juli yang arifnan bijaksana dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia pertama-tama dan yang paling utama menelah kita panjatkan rasa syukur dan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat menghirup udara segar hingga pada saat ini salat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang proklamatan kemerdekaan kita yang terkenal yang terkenal dengan siaran dakwahnya mengajak bukan mengejek meragul bukan memukul yang mengafahkan umat islam dan bukan yang mengafirkan yang sudah islam beri Allah yang mulia habibana wa nabiyana wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita semua dari zaman naik unta menuju zaman naik mantar festa dari zaman naik kuda menuju zaman naik mobil toyota dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan yakni minat dulu maafi lanur baiklah berdirinya saya disini bukannya tak diberi kursi melainkan ingin berdiri tegak mandiri anggun bak permaisuri cantik bagai bidat dari yang ingin menyampaikan sebuah bidat berjudul bidul walidair atau berbati kepada kedua orang tua hadirin wal hadirat rahimah kumumoh ibu adalah wanita yang sangat mulia orang yang paling berjasa dalam hidup kita yang telah melaksanakan 4M untuk kita apakah kawan-kawan tahu 4M itu 4M itu bukanlah 4 motor bukanlah 4 mobil bukanlah 4 pemilihan ataupun 4 mall melainkan 4M adalah mengandung, melahirkan mengusuri dan membesarkan lalu mengapa masih ada orang yang tidak mau memberus ibunya merawat ibunya bahkan ada yang meneratankan ibunya sendiri firman Allah dalam surat ayat 14 yang berbunyi ayat 14 berbuk JA Al-Fatihah Yang artinya Dan kami telah perintahkan kepada manusia Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya bertambah-tambah Dan menyapinya dalam dua tahun Berbaktilah kepada kedua orang tuamu Dan hanya kepada kurlah tempatmu kembali Quran Surah Rukuman Ayat 14 Hadirin walhadirat rahimahkumullah Pada zaman dahulu Ada seseorang yang menggendong ibunya Dari kota Madinah Menuju kota Rukumah Untuk melaksanakan ibadah haji Ketika itu seseorang itu bertemu dengan Rasulullah Dan bertanya Ya Rasul Apakah saya sudah berbakti kepada kedua orang tuanya Seketika itu Rasulullah menangis dan berkata Apapun yang kamu lakukan di dunia ini Tidak akan pernah bisa membalas Sebuah jasa-jasa kedua orang tua yang telah membesarkanmu Jadi kesimpulannya adalah Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita Yang telah merawat kita Membesarkan kita Hingga kita bisa seperti ini Karena apa? Karena surga berada di telat angkaki ibu kita Sebelum saya menutup pidato ini Saya ada sedikit lagu Yang insya Allah Menambah rasa cinta kita Kepada kedua orang tua kita Dan itulah doanya Doanya Anak-anak yang soleh Dan juga soleha Ya Allah Ampuni dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayanginlah mereka Dan jagalah mereka Jauhkanlah dari api neraka Dari api neraka Sekian pidato yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Yang salah datangnya dari saya Dan yang benar datangnya dari Allah Ketupat keceblong santan Menawi lepat Yon pangak punten Satu ke Keselaparan Sekeran Bila Taufik Wa Jidrayah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi